Kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak peneritaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka Yesus berpalin dan berkata kepada Petrus, Enya Allah Iblis, engkau suatu batu sakungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Baiklah Mari kita bangkit berdiri. Kita ikutin pengakuan iman rasuli kita di ibadah hari ini Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak Yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan amin Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur hari ini Ya Tuhan kami Ya Raja kami Bahwa kami boleh beribadah hari ini Tuhan semuanya karena kasih karuniamu Semuanya karena anugerahmu Tuhan Tidak ada satupun Tuhan Dari kami yang menyatakan bahwa Semuanya oleh kuat dan gagah kami Tapi semua oleh karena anugerahmu Bapak ku hari ini kami datang Dan kami ingin belajar daripada kebenaran firman Tuhan Kami mau Tuhan supaya berkat asyiri Spiritual blessing itu kami dapat hari ini Dari pembacaan firman yang kami sudah baca Dan kebenaran yang akan kami ekstrak Nilai-nilai kebenaran yang ilahi yang divine Kami tangkap sebagai remah dalam hidup kami Firman berbicara kepada kami Menuntung kami Dan mengajar kami Memberitahukan kesalahan kami Menyatakan dosa Memperbaiki kelakuan kami Dan membawa kami kepada kebenaran Yaitu pribadimu Tuhan Sebagai batu penjuru kehidupan ini Terima kasih Allah yang kudus Tuhan Kami manusia yang fana Kami datang Tuhan Sebagai antropos Manusia yang kehidup di bumi ini Yang bios Kami tentu datang dengan berbagai kerinduan Kerinduan kami Tuhan Supaya Engkau menolong kami Dalam berbagai peristiwa hidup Berbagai pergulatan dan pergumulan-pergumulan hidup yang kami geluti Kami meminta Tuhan supaya menolong kami Terima kasih Tuhan Kami tahu bahwa pengharapan kami Yaitu kepada Engkau Sebagai saw yang kuat Karena itu kami mempercaya Masmur 121 ayat 1 dan 2 yang berkata Dari manakah datangnya pertolongan kami Bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan saja yang menjadikan langit dan bumi ini Engkau juga berkata Dalam roma 8 yaitu kelompok Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal Untuk matang kebaikan bagi kami Engkau pantas Engkau bekerja dalam setiap momentum Situasi menghubungkan kami Dengan sumber-sumber Tuhan Dan orang-orang Engkau menggabungkan semuanya itu Menjadi miracle Menjadi mujizat Menatangkan kebaikan bagi kami Untuk mengasihi Engkau mengasihi kami Tuhan Ada duka Ada suka Kami lalui Tuhan Dengan sebuah ucapan syukur Bahwa itu adalah dinamika hidup Bahwa ketika kami mengalami pergumulan hidup Dan kami tidak menemukan pertolongan hidup Iman kami tidak berubah Ketika kami mengalami pergulatan hidup Engkau menolongkan Kami tetap mengikuti dan mengasihi Engkau Tuhan Terima kasih Ruh Kudus mengurapi kami sepanjang hari ini Kami berdoa dan mengucap syukur sepanjang ibadah ini Berikan pengertian bagi kami Supaya kami menangkap Semua apa yang kami pelajari pagi hari ini Ambamu yang berdiri menyampaikan kebenaran Tuhan kiranya kau mengurapi Ambamu Menaruh perkataan-perkataan yang membangun Firman yang menguatkan kami kepada yang lain Terima kasih Tuhan Kami mau belajar sama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Terpuji nama-Mu Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Ini adalah seri yang keempat Daripada Pembahasan kita tentang Rasul Petrus Saya ulangi dan review kembali lagi Tentang Matius pasal yang ke-16 The confession of Peter the Apostle Rasul Petrus Dari Matius pasal yang ke-16 Ayat yang ke-18 Tentang pengakuan Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus adalah Living son of God Anak Allah yang hidup Bapak Ibu perhatikan Pengakuan Petrus ini Menglahirkan gereja Pengakuan kepada Kristus anak Allah Menandakan bahwa Petrus Menyatakan Kedaulatan Allah Dalam hidupnya Analogi yang sederhana Yang saya jelaskan kemarin Adalah Bahwa Kalau Anda tinggal di Indonesia Anda harus mengaku Falsafa Indonesia Yaitu Pancasila Ada Lima Sila Kalau dari sila-sila itu Disusunan menjadi 32 butil Nilai-nilai dari Pancasila itu Pancasila adalah Dasar negara Republik Indonesia Yang sah Value Fondasi Pendolongan hidup kita Kalau seseorang Menolak Pancasila Secara otomatis Maka dia menolak Kedaulatan negara Republik Indonesia Maka secara hukum Dia Di persona Non geratakan Ditolak Karena itulah Secara pribadi Saya Sebagai warga negara Indonesia Yang mengakui Pancasila Menerima undang-undang dasar 1945 Batak tubuh Dan pembukaan Atau priambel Saya secara pribadi Menolak orang-orang Yang sudah bergabung Kepada ISIS Yang membaik Menyatakan Penundukan dan diri mereka Kepada ISIS Kepada negara ISIS itu Supaya mereka Tidak kembali Dan tinggal di Indonesia Karena secara hukum Mereka sudah Di persona Non geratakan Sama juga Dengan pengakuan Kita Perhatikan Kepada Yesus Kau adalah Mesias Anak Allah Yang hidup Berarti kita Menyatakan Kedaulatan Kedaulatan Allah Dalam hidup kita Pengakuan itu Harus datang Kita mengaku Oh iya engkau Tuhan Engkau Raja Engkau Mesias Engkau anak Allah Yang hidup You are the living son of God Berdaulat atas hidup Hidup saya Negara Indonesia Berdaulat atas hidup anda Dalam hal hukum Dia akan menghukum anda Kalau anda melanggar Hukuman salah satunya Itu yang tadi Persona non gerata Dikeluarkan dari negara ini Tidak diakui Tidak boleh menjadi negara Keluarga negara publik Indonesia Persona non gerata Dalam injil Adalah anda murtak Tidak mengakui Keilahian Yesus Tidak mengakui Kepribadian Kedaulatan Allah Dalam hidup ini Bapak ibu Perhatikan Itu adalah Review Daripada Yang kemarin Kita belajar Petrus Dinyatakan Di atas batu karang Ini Aku mendirikan Sidang Tapi mari kita Lihat pada Ayat ini Bapak ibu Perhatikan dengan baik Pemberitaan Tentang syarat-syarat Mengikuti Kristus Jadi menjadi Kristen itu Tidak gampang Karena Bapak anda Namanya Nicodemus Lahir Kristen Lalu anda Namanya Yohanes Lahir Kristen Tapi tidak Mengerti Kristen itu Apa Kristen Artinya Christ Ini yang sederhana Sejauh Christ Ada Value Kristus Ada nilai Kristus Keberadaan Pribadi Allah Anda mengaku Yesus Kristus Itu melalui Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Jadi bukan Anda Kristen Lalu Bapak Kristen Lalu otomatis Anda Kristen Tanpa mengalami Perjumpaan Tanpa punya Pengertian Lalu ikut Begitu Memang Ada Pelajaran-pelajaran Kalau protestan Kita Ada Katekesasi Kata kumen Sehingga Anda dididik Supaya Anda Paham Anda mengerti Pokok-pokok Iman Kristen Seharusnya Memang Begitu Bapak Ibu Perhatikan Dan kita Belajar Pada Pembahasan Kita hari ini Bapak Ibu Perhatikan Di sini Yesus Memberitahukan Sekali Dengan Jujur Apa Adanya Open Terbuka Terus Terang Alias Terang Terus Yesus Berterus Terang Bahwa Ikut Dia Itu Menderita Paulus Yakobus Berkata Bahwa Anggaplah Sebagai Sebuah Kebahagiaan Yang Kamu Jatuh Dalam Berbagai Penuritaan Dan Ujian Saya Sebut Ujian Kata Anggaplah Sebuah Bahagiaan Artinya To account Hitunglah Anggaplah Itu Sebagai Suatu Kebahagiaan Proses Dalam Hidupmu Untuk Kau Mengirim Dan Mengikut Yesus Tuhan Yesus Paling Jujur Sekali Gak Ada Yang Tertutup Gak Ada Yang Tersembunyi Semua Terbuka Dari Awal Dia Sudah Kasih Tahu Tinggalkan Segala Sesuatu Kalau Mau Ikut Aku Dia Kasih Tahu Di Bahwa Ada Penderitaan Ada Harga Ada Proses Yang Mengiring Kehidupan Kita Jika Kita Mengaku Yesus Engkau Adalah Mesias Anak Ala Yang Hidup Karena Sekali Kita Mengaku You are The living Son of God You are Messiah Kita Menyatakan Kedaulatan Allah Berarti Kita Mengikut Otoritas Allah Dalam Hidup Kita Dan Menjadi Murid Adalah Mengikuti Priwadi Kristus Maka Ada Harga Yang Harus Kita Harga Yang Dibayar Oleh Murid Murid Yang Pertama Disebutkan Dalam Injil Itu Bahwa Mereka Meninggalkan Segala Sesuatu Lalu Mereka Mengikuti Yesus They Love Everything Behind Them Segala Sesuatu Nah Yesus Yang Pertama Dulu Yesus Berterus Terhang Kepada Mereka If you Want To Follow Me Ada Harga Yang Harus Kamu Banyak Karena Itulah Kita Kalau Menjadi Kristian Mari Buat Hitung Hitung Dalam Pengertian Bukan Hitung Hitung Dengan Tuhan Tapi Buat Karena Kekristianan Itu Jujur Sekali Dia Kasih Tahu Jujur Kalau Mau Ikut Aku Ada Syarat Seseorang Punya Syarat Untuk Buat Pasport Menjadi WNI Menjadi Warga Sekolah Syaratnya Anda Harus Mengenakan Seragam Sekolah Pasti Emblem Memenuhi Peraturan Tata tertib Sekolah Membayar Biaya Sekolah Itu syarat Anda untuk Bersekolah Syarat Untuk Mengikuti Yesus Salah Satunya Yang hari Ini Jarang Sekali Dibahas Oleh Gereja Adalah Proses Adalah Penderitaan Padahal Tuhan Sudah Kasih Tahu Syarat Untuk Mengikuti Yesus Itu Bayar Harga Ada Proses Ada Penderitaan Ada Pengorbanan Ada Sacrifice Kalau Kalau kita Flashback Ke Matius Pasal Yang keempat Disitu Ada Sebuah Adegan Yang luar Biasa Kalau Bapak Ibu Lian For the first time Jesus Meet Face to face With Satan Pertama Kali Yesus Ketemu Face to face Ngobrol Dia puasa Pray and Fasting In the desert Forty days No eat No drink Lalu Datanglah Si pencoba Si pencoba Ini Sebut Diabolos Temptators Yang suka Coba Orang itu Siapa Pasti Setan Temptators Si pencoba Kita Berkata Bahwa Tuhan Tidak Mencoba Siapa Siapapun Ketika kamu Dicobai Dia akan Berikan Jalan Keluar Datanglah Si pencoba Lalu Mencoba Yesus Dalam frame Pembicaraan itu Puasa itu Kita berkata Jika engkau Anak Allah Maka Jadikanlah Batu-batu ini Jadi Jadi roti Tapi Tuhan Tidak merespon Manusia Tidak saja Hidup dari Roti Tapi dari Setiap firman Yang kamu Berada Menurut Allah Bukan Bukan berarti Kita tidak boleh Makan Kita makan Tapi makanan Tidak jadi penting Bagi kita Asal ada Makan Cukup Urusan perut Seseorang Untuk ikuti Yesus Yesus menolak Kekuasaan Yesus menolak Harata Yesus menolak Penyembahan Bagi dirinya Ada harga Yang harus kita bayar Untuk Menikuti Yesus Dari Matius Pasal 4 ini Yesus menolak Semuanya Itu Yesus menolak Dari sini saja Sudah mutlak Bahwa Mengikuti Yesus Ada Harga Dari Tala dan Yesus Di padang Gurun ini Ada harga Yang harus Dibayar It's not easy To follow Christ Sudah Suatu saat Akan sampai Kepada Sebuah titik Nadir Sebuah Pilihan Yang sangat Berat Anda mau Ikuti Yesus Itu pilihan Terakhir Jadi jangan Pernah main Dengan hidup ini Pilihan Itu penting Pilihan Itu menentukan Anda Yang sekolah Perhatikan Sisa berapa Bulan Anda Sekolah You have to make A choice In your life SMA Kelas 3 Setelah itu Mau kemana Itu pilihan Mau jadi apa Itu dibentuk Dari pilihan Dan keputusan Make decision Seperti apa Yang sementara Anda jalani Bapak Ibu Anak-anak Perhatikan Karena itu Yesus Kasih tahu Syarat Untuk ikuti Itu tidak Gampang Isi Follow me Karena kamu Akan bayar harga Apa kamu Sampu Ini yang perlu Kita jawab Meskipun Saya Susah Menderita Dalam Dunia Saya Mau Iring Yesus Sampai Selama Lamanya Apakah Dalam Kondisi Kesusahan Dan proses Hidup Seperti Itu Kita Masih Setia Do we Have A Pake If we Living In Trouble Problem In The Simple Life But We Still Follow Christ Ini kan jadi Pertanyaan Bagi kita Apakah dalam Kondisi Seperti itu Lalu kita Menyangkal Yesus Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku No turning Back No turning Back Orang Yang Mengalami Peristiwa Ini Dia Buat Keputusan Dalam Hidupnya Untuk Mengikuti Yesus Even though He Facing Problem Pengaliayaan Bahkan Mati Bahkan Darah Tapi Dia Buat Komitmen Karena Dia Sudah Mengerti Oh iya Ikuti Yesus Itu Tidak Gampang Amin No cross No glory No crown Tidak Ada salib Tidak Ada Tidak Ada Kemuliaan Tidak Ada Mahkota Karena Itu Hidup Harus Bayar Harga Injil Selalu Menekankan Tentang Pertobatan Tentang Proses Jadi Tidak Gampang Ikuti Yesus Oh iya Saya Ikuti Yesus Lalu Mengalami Penolakan Dalam Keluarga Akhirnya Balik Murta Lihat 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 Petrus Ini Bapak Ibu Dan Anak Yang Dikasihi Pada Ayat Yang Ke 16 Dia Disebut Batu Karang Tapi Pada Ayat Yang Ke 16 Pasal 16 Petrus Disebut Batu Sandungan Nah Inilah Yang Kita Dalam Serial Petrus Perjalanan Iman Petrus The Progressive Of Peter Faith Lihat Disitu Disini Petrus Yang Pertama Tadi Itu Berapi Api Sekali Dia Berkata Siapakah Yesus Berkata Siapakah Aku Dia Berkata You are Some Pengakuan Yang Luar Biasa Dan Bersaka Pengakuan Itu Memang Gereja Berdiri Tuhan Menyatakan Tapi Bapak Ibu Lihat Disini Petrus Sekali Lagi Ingin Menonjol Dan Maju Menara Yesus Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan Hal Itu Daripada Hal Itu Sekali Takkan Menimpa Engkau Pernyataan Petrus Dan Tindakan Petrus Seolah-olah Mengabaikan Bahwa Oh Ikut Yesus Itu Gak Agak Menderita Ikut Yesus Itu Gampang Tinggal Ikut Dia Ada Proses Bahkan Proses Yang akan Petrus Bayar Itu Luar Biasa Petrus Dipancung Disalipkan Kaki Ke Atas Kepala Kepala Terestaberni Dan Dia Punya Perkataan Yang hari ini Terkenal Bagi Gereja Ketiga Tuhan Berkata Kufadis Peter Petrus Berkata Kepada Rahim Kepada Imam Kufadis Domini Tuhan Yesus Yang Dalam Penampakan Berupa Seorang Imam Menjawab Kepada Petrus Jadi Petrus Lari Menyelamatkan Diri Dari Kota Roma Keluar Dia Ketemu Dengan Tuhan Yesus Yang Menampakan Diri Karena Orang Kristen Dibunuh Dibakar Dalam Kota Roma Sadis Lalu Setelah Ketemu Tuhan Yesus Menampakkan Dalam Rupa Imam Petrus Bertanya Dalam Perjumpaan Kufadis Domini Mau Kemana Yang Kau Imam Tuhan Yesus Dalam Rupa Imam Itu Berkata Eu Romam Crucifigi Iterum Saya Dia Sadar Ada Tuhan Yesus Dia Balik Ke Roma Dan Dia Menerima Proses Penderitaan Tidak Ada Salim No Cross No Crown No Glory Karena Itu Lihat Bapak Ibu Petrus Berusaha Oh Yesus Salim Tidak Akan Terjadi Kepadamu Penderitaan Yesus Dan Proses Yang Yesus Alami Itu Juga Kita Harus Alami Ada Jalan Banyak Jalan Menuju Roma Tapi Hanya Satu Jalan Menuju Kristus Yaitu Proses Dan Salim Bapak Ibu Perhatikan Ada Jalan Ke Kiri Ada Jalan Ke Kanan Ada Jalan Ke Depan Ada Jalan Lekan Ada Jalan Memutar Tapi Cuma Satu Jalan Yaitu Jalan Jalan Salim Tidak Ada Jalan Lain Yang Anda Ikuti Seumur Hidup Anda Sebagai Orang Kristen Ada Jalan Jalan Yang Lain Bapak Ibu Perhatikan Disini Yesus Berkata Kepada Petrus Ini Allah Iblis Engkau Suatu Batu Sandungan Bagiku Sebab Engkau Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Allah Engkau Tidak Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Allah Melainkan Apa Yang Dipikirkan Manusia Tadi Dia berkata Batu Penjuru Sekarang Dia berkata Batusan Batu Sandungan Lihat Disini Ini Progres Simon Petrus Bapak Ibu Perhatikan Dengan Baik Seseorang Yang Menjadi Kristen Lalu Menyingkirkan Proses Penderitaan Dalam Hidupnya Itu Adalah Cara Iblis Dan Hari Ini Kita Perhatikan Cara Setan Merubah Injil Dan Memutar Balikan Kebenaran Dan Menyerongkan Kerajaan Surga Sadis Sekali Lewat Pengajaran Yang disebut Pengajaran Injil Kemakmuran Biar Orang Pergi Ibadah Mereka Mengharapkan Sesuatu Bahwa Ikut Yesus Enak Enak Bahwa Mereka Buat Dosa Saja Mereka Tidak Tidak Dihakimi Dan Dihukum Oleh Allah Bapak Ibu Perhatikan Disini Gereja Pengajaran Pengajaran Yang Mengabaikan Salib Daripada Iman Kristen Itu Adalah Penyesatan Itu Adalah Perbuatan Iblis Dan hari ini Lewat hal-hal Kecil Lewat Pengajaran Teologi Kemamuran Bapak Ibu Perhatikan Ketiga Seseorang Seorang Pendeta Hamba Tuhan Pengajaran Apapun Yang Anda Akan Terima Dari Mumbar Entah Di tempat Ini Di luar Entah Di mana Ketiga Salib Itu Diabaikan Tidak Pernah Dikumandangkan Tidak Pernah Dijarkan Dari Mimpar Gerija Maka Alkitab Berkata Enyalah Iblis Engkau Suatu Batu Sandungan Sebab Engkau Tidak Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Alam Melainkan Apa Yang Dipikirkan Manusia Berarti Penderitaan Proses Dan Salib Adalah Jalan Our Main Way To Follow Christ Katakan Amin Anda Baca Kisah Rasul-rasul 12 rasul Ini Dalam Sejarah Gerija Kalau Hari Ini Paulus Bersaksi How to Follow Christ Standing In The Mice Of Us And Make Testimony Bagaimana Dia bersaksi Apakah Anda Mengharapkan Ada Mujizat Yang Spektakuler Hal-hal Yang Besar Kelimpahan Kemamuran Paulus Tenggelam Dengan Kapal Dipatok Ular Dalam Pelayanan Mau Dibunuh Sensara Dalam Pelayanan Dia Bekerja Untuk Mencukupi Kehidupannya Tapi Injil Itu Berbuat Dan Berkembang Melalui Pemberitaan Alkitab Berkata Asal ada Makan Ada Pakaian Itu Cukup Anugerah Bagi Kita Bapak Ibu Kita Tidak Tau Hari Ini Guna Apa Kita Mendadani Hari Ini Kalau Ada Pakaian Ada Kemampuan Untuk Berpakaian Yang Bagus Oke Tapi Bapak Ibu Perlu Tau Bahwa Saya Bukan Orang Yang Saya Bukan Orang Yang Suka Belanja Dalam Pengertian Apa Saya Pak Anda Lihat Bajas Ini Orang Kasih Dari Australia Kemeja Bapak Pembina Kita Belikan Kirim Celana Iya Mungkin Saya Belikan Tapi Saya Juga Paling Suka Beli Di Cakar Bongkar CB Kita Bongkar Kita Lihat Pakaian Yang Bagus Yang Penting Pakaian Itu Dicuci Bersih Rapi Disetrika Masih Layak Pakai Dan Bagus Hal Hal Yang Fana Yang Sikis Dalam Hidup Ini Akan Berlalu Tapi Hal Hal Yang Kekal Eternity Itu Kekal Katakan Amen Dan Kekalan Itulah Bapak Ibu Kekalan Itu Kalau Kita Sampai Kekalan Baru Kita Akan Mungkin Sadar Kita Lihat Oh Iya Umur Kita Cuma 60 80 Bahkan Puji Tuhan Kalau Kita Sampai Kesana Kan Kita Tidak Tahu Hidup Ini Setelah Ini Apa Tahun Depan Karena Itu Yang Perlu Kita Dandani Adalah Manusia Batini Kita Bapak Ibu Perhatikan Disitu Jadi Ketiga Salib Pengorbanan Kristus Darah Kristus Kematian Kristus Dihapus Dari Pemberitaan Injil Maka Itu adalah Perbuatan Iblis Yang Menyerongkan Kebenaran Seorang Yang Mengajarkan Pengajaran Pengajaran Telogia Kemamuran Dia Adalah Iblis Bapak Ibu Perhatikan Disini Yang Berikut Yesus Berkata Kepada Mereka Setiap Orang Yang Mau Mengikut Aku Ia Harus Menyangkal Dirinya Memikul Salibnya Dan Mengikuti Aku Ada Tiga Hal Yang Pertama Setiap Orang Yang Mau Mengikut Aku Mengikut Dia Jadi Tidak Ada Paksaan Yang Pertama Adalah Ia Harus Menyangkal Dirinya Identitasnya Itu Hilang Menyangkal Menyangkal dirinya Berbicara tentang Identitas Dia Sangkal Pertama Identitasnya Ketika Seseorang Mengaku Saya Warga Negara Republik Indonesia Maka Yang Pertama Identitasnya Dia Adalah WNI Warga Negara Republik Indonesia Pengaku Bagaimana Dia Menjadi Warga Negara Indonesia Satu Adalah Dia Tinggal Di Republik Indonesia Dia Hormat Keperah Hukum Yang Ada Lalu Pengaku Pancasila Sebagai Falsapa Negara Dasar Negara Itu Cukup Bagi Dia Menjadi Warga Negara Indonesia Perhatikan Disini Ia Harus Menyangka Diri Hidupku Bukannya Aku Lagi Melainkan Kristus Yang hidup Dalam Aku Dan hidup Yang aku Hidup Adalah Hidup Karena Kristus Katakan Amen Anda Dan saya Menjadi Manusia Baru Di Dalam Kristus Dan Kristus Tuhan Atas Hidup Kita Tuhan Kurios Atas Hidup Kita Majikan Atas Hidup Kita Menyangkal Dirinya I'm not Belonging To My Son My Own But Christ Saya Bukan Pemilik Dari Hidup Saya Bukan Diri Saya Dari Bapak Ibu Perhatikan disini Pertama Menyangkal Dirinya berarti identitas we have a new identity in Christ menyangkal diri kebiasaan kita menyangkal keberadaan menyangkal diri itu sesuatu yang melekat pada kita nilai diri kita status sosial kita apa yang kita jadikan berhala dalam diri, dalam hidup ini kita harus sangkal itu semua lalu kita pikul sebuah tanggung jawab yang baru, sebuah marga yang baru, yaitu Kristus menjadi anak-anak Allah katakan amin ini Bapak Ibu menyangkal diri, aduh sangat susah saya sangkal diri bagaimana Bapak Ibu yang belum pernah ngalamin kerusuhan, kita ngalamin kerusuhan di Ambon saudara sepupu saya itu tembak dari bawah sini dia naik sampai ke atas pecah keluar disini dari sini dia turun ke bawah sampai rusuk bolong kita lihat orang dipotong hidup-hidup ditincang kepala itu mobil bisa cari dihitung bangke itu di sesuatu tempat besar begini, bangke bangke itu ada yang sudah mau setengah mati, sudah mau mati sudah darah, sudah keluar kepala leher sudah bernafas itu mobil, apa yang itu wedo dia galek kolam, galek gini lalu dia, yang masih setengah hidup itu harus berhidup-hidup setengah mau mati itu yang sudah sekarang langsung digorong bangke itu digorong garung ke kita dalam kolam ini perhatikan menyangkal diri semua yang ada pada kita semua yang punya kita keberadaan kita ini yang dimaksud dengan mengosongkan diri supaya kita dipenuhi oleh kristus kata kan amin kristus mengosongkan diri dalam hal yang sama ketika kita mengikuti kristus kita mengosongkan diri kita supaya keinginan Allah supaya kehendak Allah itu kita bisa ikuti dengan menang menyangkal diri keberadaan dirinya nila yang melekat kepadanya pilihkan keputusan kita tidak lagi ada pada kita tapi bagaimana kepada kehendak Allah nanti kita bahas disitu Bapak Ibu lihat lalu yang berikut dia harus memikul salibnya dan mengikuti memikul salib Bapak Ibu lihat dia memikul salibnya sendiri proses hidup yang dihadapi ada peristiwa-peristiwa hidup yang akan kita hadapi lalu kita hadapi peristiwa hidup itu akan mendewasakan kita itu salib kita Bapak Ibu lihat proses hidup memikul salibnya setiap kita punya salib dan salib itu berbeda-beda tapi kita harus pikul salib itu dan berikut adalah dan mengikuti dia kita menyangkal diri kita yang tadi keberadaan ego dan lain keputusan-keputusan dan pilihan kita lalu kita pikul salib kita dan kita ikut Yesus untuk mengikuti Yesus tiga hal ini mengikuti Yesus tidak gampang kalau kita mengikuti Yesus kita harus menanggalkan semuanya nah perhatikan Bapak Ibu hal kita berkata untuk ikuti Yesus itu adalah melakukan ke kehendaknya kata dipimpin oleh roh dalam Roma dan dalam Galatia bahwa barang siapa dipimpin oleh roh adalah anak Allah Bapak Ibu perhatikan disini anak-anak lihat disini kata dipimpin artinya agoni artinya intense conflict barang siapa yang mau dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak kata agoni dari anak-anak kata agung artinya conflict setiap hari antara manusia antropos pneumaticus dan antropos sarkos manusia daging karena itu Tuhan berkata bahwa daging itu lemah tapi roh penurut waktu dia mau berdoa kan dan murid-murid dia bisa di luar dia mau berdoa tahun mungkin semua ini tidak akan kau tahan bersatu gojang dengan aku ahli yang disini ada dua kepentingan dipimpin kita menyangkal diri kita kita ikuti Yesus tapi ada proses juri proses pilihan kita buat keputusan antara manusia daging dan manusia roh nah ketika dua konflik ini bertumpukan pilihan kita pada mana manusia roh kita yang unggul untuk buat keputusan atau manusia daging kita karena itu kita percaya Yesus iya tapi juga setelah proses-proses itu ada proses dalam hidup become a Christian it means we receive the old process in our life menjadi Kristen adalah menerima semua proses hidup dalam hidup kita menurut cara mengenai Kristus baik bu perhatikan disitu lalu ayat yang ke memikul salibnya karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperoleh ia akan memperolehnya bahkan sampai nyawa pun diberikan karena Kristus tapi perhatikan lagu yang tadi I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus no turning back no turning back sebuah pilihan yang ekstrim dari keluarga India ini even though they they losing their lives sekalipun mereka kehilangan hidup mereka nyawa mereka dalam mereka semua kehilangan semua tapi no cross no ground no glory tidak ada salib tidak ada proses hidup yang akan saudara hadapi tidak akan mendewasakan saudara katakan amin iya sebuah semua peristiwa hidup yang kita hadapi itu mendewasakan kita akhirnya menghadapi sebuah masalah itu bagaimana tanggapan saya atas masalah itu lalu membuat saya dewasa iman saya bertumbuh mengenai masalah uang salah yang sederhana sudah banyak saya hadapi kekurangan uang ketiadaan uang tapi apakah iman saya luntur tidak tetap percaya untuk melihat bagaimana Allah menolong saya dengan caranya Bapak Ibu perhatikan kehilangan nyawanya memperolehnya sikit manusia mungkin bisa kehilangan harta uang jabatan sosial tapi manusia itu paling takut kehilangan sesuatu yang berharga yaitu nyawanya sikit ada orang yang mau mati bagi ada orang yang tidak ada orang yang mau mati bagi orang lain mungkin ada orang yang masuk penjara bagi orang lain tapi tidak mungkin orang itu mau mati bagi orang lain ada dan sangat jarang karena apa dulu tapi Kristus mati bagi manusia yang berdoa tanpa syarat ini yang luar biasa jadi barang siapa yang mau kehilangan nyawanya bapak ibu di situ lihat karena Kristus dia akan memperolehnya jadi hidup kita kita kehilangan nyawa karena Kristus jangan sampai kita kehilangan nyawa bukan karena Kristus itu sebuah ketololan dalam hidup jadi kita kehilangan nyawa kita karena Kristus bukan karena hal yang lain ataukah kita menggadaikan nyawa kita kepada sesuatu yang bukan Tuhan bukan Tuhan kita bapak ibu perhatikan disini apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya dan apakah yang dapat diberikan kepadanya sebagai ganti nyawanya belum jadi hilang belum jadi ini itu ada cacasannya oh iya oke lah nanti diperbaiki ingatin besok buat stop kontak disitu ya bapak ibu perhatikan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya bapak ibu perhatikan makanya Al-Injil berkata bahwa simpanlah harta di di surga sebab di surga mengangkat karena tidak akan memakannya ada simpan uang di dunia tapi uang di dunia mengangkat karena tidak akan mati itu itu bawa kasih berharta karena ada kehidupan nanti setelah anda mati masuk bangki anda masuk dalam kolam kecil itu satu ukuran satu dua meter itu kemarin teman saya di Facebook lihat ulat-ulat videonya bagaimana proses pengusukan mayat manusia dia mati satu uang beberapa jam itu kemudian definisi kematian adalah berhentinya otak fungsi batang tubuh otak terus mati jantung semua stop kehidupan dalam tubuh ini organ itu berhenti terus jantung itu yang pompa darah karena dia dari dalam itu kan harus tarik dari dalam keluar karena jantung berhenti kan jantung itu dia pompa darah dialurkan ke seluruh tubuh sampai ke otak semua ini karena dia berhenti maka dicari dalam keluar kalau bangke yang tidak disuntir dan formalin darah keluar dari sini darah keluar dari sini darah keluar dari sini kan dia cari pembuluh darah pecah makanya disuntir pakai formalin beberapa hari kemudian itu mulai terkelupas kulit ini gigi rontok apa segala macam mata pembusukan lalu belatung mulai masuk dalam tubuh lalu rambut cepat sekali fana Alkitab berkata bahwa seseorang yang mengasihi dunia merupakan musuh musuh Allah Alkitab juga berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tapi orang yang mengasihi alam yang cinta Allah akan hidup selamanya 1 Korintis pasal 2 pasal 16 ayat 20 berkata bahwa para seorang yang tidak mengasihi alam terbentuk anatema lihat disini apa gunanya seorang memperoleh isi dunia tetapi kehilangan nyawanya dan apa yang diberikannya kepadanya sebagai ganti nyawanya Tuhan Yesus menolak semua bahkan Iblis terakhir kalau Tuhan Yesus dengan tegas sekali pukulan pukulan terakhir disikat huk untuk kenal telak disini dismes satu kali iblis nanti mereka bertemu di atas kayu salib dimana membuatkan bahwa keturunan dari perempuan itu akan memagut kaki Kristus tumit dan anak daripada Adam itu akan meremukan kepala Iblis di atas kayu salib lihat disitu hanya kepada Allah saja yang kau menyembah lalu kita berkata dalam Matisme mulai saat itu Iblis meningkir dan mencari saat yang tepat lihat disini Yesus menolak semua para rasul menolak injil menolak dunia ini bukan berarti kita gak kerja kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi rumah tangga dan bagi keluarga tapi di atas semuanya itu Kristus harus hadir dalam kehidupan kita katakan amin dan apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia lihat disini sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diri malekat-malekatnya pada waktu itu dia akan membalas setiap perbuatan menurut setiap orang menurut perbuatannya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10 semua orang akan dihakimu berdasarkan perbuatannya ini pas ini ayat ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya ya kalau anda hidup hidupnya semua apapun yang anda lakukan anda menolong orang lain ya perhatikan semua perbuatan baik anda itu akan masuk di Tuhan tapi jelas dengar ini baik bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita tapi oleh iman kepada Kristus tapi akibat kita diselamatkan itulah maka kita menghasil kita berbuat berbuat baik karena Kristus tapi keselamatan itu bukan oleh perbuatan baik karena iman tapi sebagai orang Kristen yang mengalami pembaruan dalam Kristus aplikasi kasih buah roh kasih itu adalah kita berbuat baik kepada orang kepada orang lain lihat disini apapun perbuatan kita akan dihak hakimi apapun yang kelihatan ini yang tidak kelihatan yang kita tahu yang kita tidak tahu tapi Tuhan tahu yang dihakimi semua bapak ibu karena itu lihat dengan baik aku berkata kepadamu sesungguhnya diantara orang yang hadir disini tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan ini membuatkan kepada salah satu murid daripada dia yaitu Yohan Bumat Bisplopatnos lihat jadi syarat untuk mengikuti Yesus itu sangat berat yang pertama datang dari pengakuan kita syarat mengikuti Yesus adalah meninggalkan segala sesuatu menyangkal diri ikut dia jadi tidak gampang untuk ikuti Yesus Tuhan Injul dari awal sudah kasih tahu lebih baik kita tidak siap untuk ikuti Yesus tidak siap untuk jadi Kristen daripada kita jadi jadi Kristen tapi kelakuan kita tidak ada masalah itu pilihan Anda punya pilihan karena itu Anda mau ikuti Yesus itu pilihan Tuhan bilang disini ikut aku yang mau ikut aku kata mau itu berarti pilihan keputusan yang mau ikut sudah berarti dia harus sangkal diri daripada kita jadi Kristen tapi kita tidak sangkal nasangkal diri Bapak Ibu perhatikan jadi penderitaan proses hidup darah air mata pedang bahkan sampai maut dan ketelanjangan tidak pernah akan memisahkan kita daripada kasih Kristus lihat disini pedang darah air mata penderitaan itulah yang akan membuat orang untuk menyangkal Kristus Bapak Ibu kita perhatikan ini dengan baik sekali Kristus tetap Kristus pengakuan itu kita bawa karena itu setiap kali kita memulai firman Tuhan kita membaca pengakuan iman rasuli kita supaya kita terus ingat kita terus ingat akan Allah kita terus ingat akan Yesus pengorbanan kasih setia dan rahmatnya nugerahnya dalam hidup kita Bapak Ibu karena itu untuk ikuti Yesus itu tidak mudah dan tidak gampang kita harus membayar harga buat hal itu mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri pada kita di hari ini saya mau iring Yesus kita nyanyikan pujian saya mau iring Yesus sampai selama lamanya saya mau saya susah menderita dalam dunia saya mau iring Yesus sampai selama lamanya Saya mau iring Yesus Saya mau iring Yesus Sampai selama-lamanya Kami bersyukur hari ini itulah pengakuan kami Tuhan Bahwa kami mau mengikuti engkau mengirim engkau Darah, pedang, dan air mata bahkan kelaparan dan ketelanjangan tidak akan memisahkan kami Daripada kasih Tuhan Yesus Bapak terima kasih kami belajar daripada pasal ini Tentang Tuhan bagaimana Petrus yang awal dengan semangat menyatakan deklarasi bagi Tuhan Kau setelah kalah yang hidup tetapi di sisi lain Iman Petrus begitu goyah ketika dia mendengar tentang penderitaan Tuhan Tapi pada ayat itu Petrus mengajar Yesus, mengajar murid-muridnya Untuk mengikuti Yesus, menyangkal diri dan memikir salib Dan berani kehilangan nyawa, berani kehilangan seluruh harta, seluruh isi dunia Karena Tuhan akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya Yaitu pengharapan kami akan eskatologi yang mau datang Tuhan akan memberi upah kepada setiap kami yang setia Terima kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang berubah Ini kami menyadari bahwa setiap pribadi, setiap gereja, setiap pendeta Yang menghilangkan Tuhan Salib penderitaan dan proses dari pemberitaan Injil mereka Maka mereka adalah batu sandungan dan iblis Terima kasih Tuhan Kami menerima proses Menerima salib Menerima semua yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Untuk membentuk kami menjadi Kristen-Kristen yang militani, yang luar biasa Memiliki pengakuan sama seperti Sadrachmesa Pabendego Atau Daniel Hananya Misael Asaria Yang berani berkata Kami tidak akan menyembah patung buatan Tuhan Raja Sekalipun Allah Allah menolong kami Sekalipun Allah tidak sanggup menolong kami Maka kami tidak akan menyembah patung buatan Tuhan Raja Pernyataan iman yang luar biasa Karena itu Tuhan Kami tetap akan punya iman yang sungguh kokoh kepada Engkau Tidak berubah sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan memucap syukur Biarlah pemberitaan iman ini Menggairahkan kami Tuhan Pemberitaan ini menggairahkan kami untuk mengikuti Yesus Dengan segenap hidup kami Tetap setia Menghadapi proses hidup, pergemulan hidup Bersuka cita dalam berbagai-bagai tantangan Dan proses hidup Tuhan entah itu soal makan Entah itu soal minum Soal keuangan Soal sakitan lain sebagainya Engkau tidak berubah bagi kami Bahwa kami diselamatkan itu jauh lebih penting Daripada apapun Tuhan Bahwa pengharapan akan kekekalan itu Jauh lebih berharga daripada hidup hari ini Terima kasih dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Tolong kami dalam setiap pergemulan-pergemulan hidup Pengharapan kami hanya bahwa Engkau lah Tuhan yang sanggup menolong kami Bahwa dari mana akan datangnya pertolongan kami Bahwa pertolongan kami datang daripada Allah Yang menjadikan lagi takpun ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan kami mengejucap syukur Haleluya Sama-sama berkata Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton